Selamat pagi anak-anak, saat ini kita akan belajar mengenai kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kondisi ekonomi setiap negara ASEAN berbeda-beda. Tidak semua kebutuhan dapat dicukupi oleh sumber daya alam yang ada di dalam negaranya sendiri. Karena itu diperlukan sumber daya alam dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan suatu negara. Nah, ini yang menciptakan rasa saling membutuhkan sehingga mendorong kerjasama di bidang ekonomi antar negara-negara ASEAN. Antara lain melalui ekspor dan impor. Negara kita Indonesia Sebagai negara agraris dan makin, untuk pertanian di Indonesia ada beras, teh, kopi, kelapa kawir, karet. Perikanannya ada ikan tuna, tiram, udang. Pertambangannya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, tembaga. Indonesia termasuk negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Malaysia Potensi pertanian Malaysia meliputi beras, karet, teh, kelapa sawit. Pertambangannya ada minyak bumi, gas alam, timah, emas, bauksit. Ini adalah timah, karet, dan ada bauksit. Malaysia merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Brunei Darussalam Brunei bukan negara agraris. Karena hanya sedikit wilayah perkebunan di Brunei Darussalam. Hasil alamnya adalah kelapa, kelapa sawit, dan karet. Ini pohon kelapa sawit ya, anak-anak. Ada tambang minyak bumi yang melimpah. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Nah, yang merupakan satu-satunya negara maju. Singapura punya pelabuhan yang ramai. Singapura maju karena sektor perindustrian dan jasa. Wisata di Singapura adalah wisata kota. Kamboja Pertanian di Kamboja ada karat, beras, kayu, umbi-umbi. Pertambangannya ada gas alam, minyak bumi, batu permata. Nah, itu adalah gas alam ya, anak-anak, dan batu permata. Negara Kamboja merupakan negara berkembang yang potensi pariwisata alam dan budayanya cukup tinggi. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Benggara yang tidak memiliki garis pantai. Pertaniannya ada beras, kapas, kopi, jeruk. Pertambangannya ada timah dan biji besi. Laos merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Myanmar Pertanian di Myanmar ada beras, kacang-kacangan, karet. Nah, ini kacang-kacangan ya. Lalu pertambangan ada emas, tembaga, timah, perak, batu permata. Itu gambar pelajinan peraknya. Myanmar berkembang dengan potensi wisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Filipina negara agraris yang berbentuk wilayah Kepulauan Pertaniannya ada padi, jagung, kopra, dan abajah Pertaniannya ada kacang-kacang. 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 di Thailand 4. pembukaan kawasan perdagangan bebas kawasan perdagangan bebas ini disebut ASEAN Free Trade Area 5. pembentukan kooperasi yang disebut sebagai ACHO ASEAN Cooperative Organization untuk meningkatkan sejahteraan anggota ASEAN 6. mengadakan Sea Games atau South East Asian Games yaitu ajang olahraga terbesar di Asia Bawara setiap 2 tahun sekali kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN perjanjian akta ditandatangani pada 28 Januari 1992 saat itu digelar pertemuan tingkat kepala negara atau ASEAN Summit keempat di Singapura disepakatinya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau menyebabkan kegiatan kegiatan ekspor-impor antar negara anggota kegiatan ekspor-impor ini untuk melengkapi kebutuhan negaranya komoditas ekspor Indonesia untuk negas minyak bumi dan gas alam non-negas ada tekstil batik gerabah beras kayu karat kelapa saib makanan olahan perhiasan udang dan ikan kerajinan komoditas impor Indonesia adalah mesin perhiasan produk kimia garam kakao buah-buahan dan serealia kita akan belajar lebih lanjut terima kasih Tuhan memberkati ingat patung terjadikan kebiasaan terima kasih